hai oke halo guys jumpa lagi di channel piston fly di video kita kali ini kita akan ganti untuk lampu sen ya untuk Honda scoopy fi non-esp stator kasar ya jadi eh lampu sennya itu akan kita ganti dengan menggunakan lampu light seperti ini lain itu masih pakai lampu pijar ya Nah dan bagaimana cara memasangnya teman-teman bisa simak videonya sampai akhir dan apa saja kendalanya nanti kita akan temukan saat kita pasang ya udah pasti ada kendalanya dan teman-teman nanti akan bisa simak ya jadi intinya ya simak terus untuk videonya ya jadi pertama-tama kita akan coba ya kita hidupkan dulu hai 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 nah ini dia untuk sennya temen-temen bisa lihat tuh ya ini untuk sennya hai 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 ini untuk sebelah kiri hai 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 nyaya ini sebelah kanan hai 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 sebelah kiri dan semuanya hidup ya nanti kita akan coba kita pakai eh lampu LED ya Nah untuk memasangnya kita buka dulu untuk bagian ini nah lalu kemudian ini ada di bagian sini Hai sama di bagian sini ini kita copot aja ya ini kita ganti hai 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 nah untuk menggantinya kita usahakan untuk hidup ya supaya kita tahu untuk min dan plusnya Hai ini kalau untuk lampu LED itu nggak bisa bolak-balik ya jadi kalau nah ini pas banget ya Nah kalau kebalik kebalik kayak gini dia nggak akan hidup ya ini kalau kebalik kayak gini nggak akan hidup tapi kalau kita balik Hai nah ini hidup jadi seperti ini ya Nah ini tinggal kita pasang hashtag-nya nah disini sudah ketimbul ketidak normalan kan ini untuk lampu kiri normal sebelah situ nggak hidup ini untuk yang eh itu kanannya di sebelah kiri dan ketika sebelah kiri dihidupkan sebelah sini juga ikut nyala walaupun enggak terang nah ini ada pendala ya Coba kita pasang dulu yang bagian belakang ya nah ini guys jadi bagian belakang juga sama jadi hidup semua ya ketika kita nih Sen kiri Hai Sen kanan juga sama wah ini ternyata ada kendala di sini ya jadi nggak plot and play nah untuk flashernya sendiri jadi memang banyak yang menyarankan untuk diganti flashernya dan dan ini sudah menggunakan flashernya itu flashernya khusus ya teman-teman bisa lihat pokoknya di bagian sudah kelihatan di kecepatan juga udah kelihatan di bagian sini ya Nah ini udah ada kayak pengaturannya juga ini udah khusus untuk LED ya jadi biarpun sudah diganti ini juga ya sama aja ya tapi memang ketika harus ketika kita ingin mengganti ya mengganti lampu LED mengganti lampu LED ini ya memang harus diganti ini juga karena ini yang untuk kuat yang lebih kecil ya Nah ini jadi kendalanya sebenarnya ada di sebelah sini guys ya lampu yang ada di atas yang ada di atas di sini ya di kepala sini ya Nah ini dia guys ya jadi kendalanya ada di lampu yang ada di sebelah sini ya kelihatan enggak di sini ya ini lampu ini masih menggunakan lampu pijar dan ini kita akan copot ya nah ini dia guys ya kendalanya di sini ini lampu-lampu tadi ya indikator sen lampu indikator sen nah ini dia ya lampu-lampu indikator sen ini ya bermasalahnya jadi kita akan coba teman-teman perhatikan ya Hai jadi ini sebelum kita copot untuk sennya cuman bisa lihat ya ini sen sen kiri yang sebelah situ tapi yang kanan ikut hidup nah ini kita copot set tuh ya yang sebelah sini sudah mati Nah gitu ya saya coba lagi nah yang sebelah sini hidup yang sebelah situ mati jadi enggak hidup semuanya ya jadi permasalahnya ada di indikator ini ya indikator yang ada lampu indikator yang ada di speedometer nah Bang apa kalau seandainya diganti dengan menggunakan led Apakah bisa Oke kita akan praktekan ini ya led lampu LED kita akan praktekan kita pasang nah lampu indikatornya hidup dua-duanya jadi hidup nah ya jadi intinya ya nggak bisa ya Hai jadi intinya nggak bisa dan memang harus dicopot dan tidak menggunakan indikator jadi seperti itu guys ya jadi permasalahannya ada di sebelah situ dan lampu indikator itu harus tidak dipasang sehingga si lampu sen ini berfungsi dengan normal gitu ya untuk lampu sen kanan lampu sen kiri ya dan untuk yang bagian belakang otomatis ya mengikuti ya Nah ini ini untuk bagian sebelah kanan ya ini belum saya pasang nanti untuk hasil akhirnya kita akan lihat ya ini untuk yang satu nah ini satu jadi otomatis ya normal ya Nah jadi untuk permasalahannya itu ada di lampu indikator atas dan eh ya memang harus seperti itu ya Nah kalau teman-teman ingin menggunakan lampu indikator Oke kita akan bikin ya jadi kalau pengen menggunakan lampu indikator kita akan bikin jadi tinggal di sambungin aja untuk lampu-lampu ini ke atas-keatas jadi kita bikin dua jadi lampu indikatornya itu memang bermasalah jadi harus di copot ya jadi kalau seandainya teman-teman pengen menggunakan lampu LED itu lampu indikatornya harus dicopot dan tidak menggunakan lampu indikator dan ketika teman-teman pengen menggunakan lampu indikator otomatis teman-teman harus bikin sendiri ya untuk lampu indikatornya jadi kesimpulannya seperti itu guys dan ini dia untuk hasil akhir dari lampu sen yang udah kita pasang teman-teman bisa lihat nih kita on kan dulu ya nah seperti ini untuk lampu sen sebelah kanan dan bagian belakang ya dan untuk lampunya untuk warnanya itu terserah teman-teman ya jadi teman-teman mau pakai warna biru hijau atau sebuah segala macam itu terserah teman-teman ya ini seperti ini dan lampu ini bisa di untuk kecepatannya ya untuk kecepatannya bisa diatur dah di flashernya ini juga seperti ini dan untuk bagian belakang belakang oke oke dan demikian untuk video kita kali ini untuk lampu sen ya pemasangan lampu sen untuk lampu LED oh ya dan untuk perhatian juga untuk pada bagian sini ya pada bagian ini dicopot ya jadi teman-teman harus ingat untuk pemasangan lampu LED di bagian ini dicopot dan ini kita ganti dengan menggunakan lampu indikatornya ya indikator lampu sen ini pasang dan untuk pemasangannya ada di video selanjutnya Oke jadi demikian untuk video kali ini semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih selanjutnya 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 selanjutnya